Intro Guys, di tempat gue ikan kayak gini nih sekilonya Rp30.000 nah ini juga Rp30.000 ikan ini Rp28.000 terus yang ini Rp30.000 kembasannya Rp20.000 per kilo nah kali ini aku beli ikan ini per kilo ini sekilo lebih ini sekilo ini sekilo masana sekilo buat nyetok dan kita udah beli ayam terus setelah ini kita mau nyetok daging juga nah situasi di Bekasi sebenarnya tidak begitu apa ya tidak begitu serang banget karena pedagang masih rame tidak perlu dikhawatirkan stok makanan banyak tidak seperti ini bayangan kita dan kita berharap mudah-mudahan tidak ada lockdown besar-besaran kedepan ini guys setelah ini kita lanjut ya lanjut belanja dulu guys ini orang kita niat selalu ini loh nah biasanya kita kita biasanya beli daging disini jadi gak usah khawatir gak akan ada lockdown besar-besaran karena mereka masih jualan selama mereka masih jualan berarti aman belanja apa aja hari ini dan bagaimana cara menyimpannya supaya awet dan langsung saja Bumbu akan bagikan tipsnya nih buat kamu nah bumbu-bumbu dapur seperti jahe kunyit temulawak ini kamu gak usah bersihkan gak usah dicuci masukin polybag supaya diawet jadi kapan diperlukan bisa diambil kemudian cabenya dipetik-petik kemudian dicuci bersih dan ditiriskan bawang merahnya juga demikian dikupasin ya dikupasin terus dicuci dan ditiriskan baru dimasukkan ke dalam kulkas cabenya juga seperti itu masukin kulkas dan bawang putih juga sama ditiriskan dicuci dikupas ditiriskan seperti ini sayur-sayurannya juga semua harus dicuci dibersihkan lalu ditiriskan kemudian tunggu kering baru boleh dimasukkan ke dalam kulkas tapi nanti saat masak tetap saja harus dibersihkan lagi nah ini dia belanjaan hari ini dan tidak lupa belanja ikan asin juga sebagai alternatif di saat sudah pesan makan daging jadi ada yang asin-asin juga nah ini udah dicuci udah dibersihkan dan udah ditiriskan kemudian disini saya beli ikan kembung 1 kilo ada ikan bawal semua masing-masing 1 kilo sih buat berdua cukup 1 sebulan kemudian ada ikan tumpulnya ada ikan dentis saya juga beli udang untuk apa ya campuran nasi goreng kalau nasi goreng ini kan tidak usah ya ini daging khasnya kita saya beli ini 1 doang kemudian dagingnya saya beli 3 kilo ini ayam besarnya ayam apa jenis apa ya gede saya beli 3 kilo juga nah seperti ini penampakannya guys belanjaan saya hari ini dan semuanya sudah dicuci bersih dan ditiriskan ditiriskan cukup lama ya apapun semua belanjaan hari ini dicuci bersih plastiknya cepat-cepat dibuang segera mandi setelah itu baru di packing-packing masukin ke lukas ya nah bumbu-bumbunya jangan lupa juga disiapin supaya tidak bolak-balik keluar rumah gitu loh jadi boleh keluar menurut saya kalau untuk beli makan tapi sebisa mungkin jangan sering-sering jadi mau gak mau kita harus ngetok gitu loh salah satu jadi cara kita juga untuk membatasi diri untuk tidak keluar rumah gitu ya dan langsung saja kita akan melakukan packing-an supaya awet di dalam kulkas ingat semua daging ataupun ikan harus dibersihkan dicuci bersih kemudian ditiriskan sampai airnya benar-benar jatuh ya tunggu mungkin sekitar 30 menit baru kita masukin dalam plastik yang baru kantongan yang baru seperti ini dan aku udah ukur ya karena kami kami ini kan cuma berdua di rumah jadi sehari itu kira-kira kami makan berapa banyak sih gitu ya dan aku udah udah apa namanya udah atur udah diukur berapa-berapa sehingga pada saat memasak saya tinggal ambil sebungkus dari dalam kulkas seperti ini dibungkus-bungkusnya guys ini saya lagi dibungkus daging khas orang nias dan ini juga tetap saja saya ukur ya saya timbang karena gak bisa dihitung saya timbang udah dipotong kecil-kecil saya memasukkan dalam satu plastik sebanyak 360 gram bungkusnya dan lagi-lagi diingat selalu sebelum di-packing dipastikan dagingnya benar-benar sudah bersih dan airnya benar-benar sudah jatuh kering soalnya kalau misalnya masih basah banget takutnya nanti gak awet di dalam kulkas sudah jadi guys dan sekarang kita akan packing ikan nah ini ikan kembu saya beli sekilo saya bagi dua pokoknya ini masing-masing sekilo maka saya bagi dua satu kilonya berarti dua kantong nah ini udang saya beli udang sedikit aja hanya buat campur-campuran nasi goreng aja jadi saya bagi tiga tempat aja supaya nasi goreng sedap dan semuanya sudah selesai di packing guys kita masukkan ke dalam kulkas kita susun dengan rapi tapi sebelumnya ini kantongan yang masih terbuka harus kita ikat dulu ya jadi deh buat sebulan sekitar 30 hari nah tidak ketinggalan dengan jengkol juga guys kalau ini buat dimasak hari ini awet ini masukkan ke freezer sebulan gak belanja ke pasar guys penampakannya seperti ini nah selanjutnya ikan asin nih ikan asin ini kalau sudah dicuci kan repot ya pasti busuk gitu dan bau gak bisa langsung masukkan kulkas solusinya harus di oven gitu tapi siap-siap kerja keras untuk membersihkan oven setelah ini ya karena bau ikan asin kita oven sampai kering seperti ini ini semuanya sudah dicuci dan ditiriskan dikeringkan maksudnya supaya airnya jatuh ya tapi masih lembab masih basah makanya mau gak mau harus di oven seperti ini oke kita masukkan nyalain ovennya colokin nah seperti ini kita tunggu 20 menit saja jika 20 menit belum kering juga kita tambah 10 menit lagi antara kita lihat hasilnya ini dia penampakannya guys sudah kering ya dari aromanya sih bau ikan asin kayak udah mateng gitu kan di oven jadi kering nah seperti ini penampakannya ya setelah itu dinginkan dan masukin ke dalam wadah ya total power tunggu dingin dulu lalu kita masukkan ke dalam kulkas guys seperti itu caranya biar awet bentar lama demikian cara menyimpan makanan ke dalam kulkas agar awet bertahan lama dan terima kasih sudah nonton umbu hari ini semoga dapat bermanfaat nantikan umbu di video-video berikutnya thank you bye 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 Terima kasih telah menonton!